Ini masih berita seputar banjir. Pemirsa, meski sudah sebulan berlalu, dampak banjir masih merepotkan warga perumahan Vilanusa Indah, Kecampatan Gudung Putri Bogor. Pembersihan sisa banjir jadi pekerjaan rumah di tengah minimnya bantuan dari pemerintah daerah. Warga berkelukesah bagaimana lelahnya mereka terus-menerus menjadi korban banjir. Upaya untuk pindah administrasi bergabung dengan Kabupaten Bekasi pun tidak ditempuh jika Pemkap Bogor tidak memberikan solusi atas kemelut banjir di lingkungan mereka. Banjir sudah berlalu sebulan lalu. Tetapi adi, warga perumahan Vilanusa Indah, Gunung Putri Bogor masih berkutat dengan dampak banjir. Akibat jebolnya tanggul kali Cikeas 21 April lalu, lumpur masih mengotori jalan dan menyumbat saluran air di kompleks yang sudah ditempati selama 22 tahun itu. Pekerjaan belum usai di dalam rumah, pensiunan perusahaan swasta ini harus membersihkan barang yang masih bisa diselamatkan. Sekitar seleher, sedagu saya, kira-kira kita. Ini bekas itu juga masih ada. Dan maka dari itu warga di sini mayoritas ingin mutasi ke Bekasi. Iya, ingin mutasi ke Bekasi sebetulnya. Kalau memang dari Kabupaten Bogor tidak dapat menanggulangi bencana ini. Adi bukan satu-satunya warga yang kecewa. Ratusan warga perumahan Vilanusa Indah menggelar aksi unjuk rasa pada minggu lalu meminta pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab. Jika tidak, mereka mengancam akan pindah administrasi kependudukan ke Kota Bekasi. Keinginan warga untuk pindah administrasi kependudukan ini memuncak setelah banjir 21 April lalu akibat jebolnya tanggul kali Cikeas. Warga menganggap pemerintah Kabupaten Bogor lamban menangani korban banjir. Warga mengaku bantuan baru datang 12 hari setelah banjir merendam hampir 5 ribu rumah di perumahan Vilanusa Indah. Warga Vilanusa Indah hanya memberikan waktu 7 hari bagi pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengambil tindakan. Jika tidak ada tindakan, warga mengancam akan segera mengambil langkah-langkah nyata untuk segera pindah status kependudukan. Tim Liputan Trans7.